Sekolah Meningah Pertama Negeri 1 Kota Bekasi dalam masa prapendaftaran peserta didik baru PPDB Online sudah menerima sekitar 15.000 pendaftar sedangkan yang sudah terverifikasi hanya 10.000 pendaftar sedangkan daya tampung sekolah hanya sekitar 200 orang Menurut Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kota Bekasi Dr. Anus Muktia Wahyudu Isra MPD bahwa pihaknya sudah mempersiapkan sarana dan prasarana untuk tahap prapendaftaran sampai pendaftaran online Daya tampung SMP 1 tahun pelajaran 2021-2022 ini akan menerima 9 rombol pengiwatinnya Kalau 1 rombolnya 32 orang artinya kita akan menerima sebanyak 288 orang siswa biar kita makin semangat memberikan informasi dan berita tersebut Dirinya menyebut juga sudah mempersiapkan jika ada pendaftar yang datang langsung ke sekolah yang berada di wilayah Kecamatan Bekasi Timur tersebut dengan menekankan protokol kesehatan yang ketat Seperti tempat cuci tangan lalu ruang tunggu yang diatur secara berjarak dan pihaknya meminta pendaftar untuk memakai masker dan menghindari kerumunan Yang pertama Masyarakat yang akan mendaftar tentunya harus memperhatikan protokol kesehatan Yang kedua Bila mana bisa dilaksanakan daftaran mandiri diupayakan untuk mendaftar sendiri Nah bila mana tadi seperti yang saya sampaikan tadi bila mana ada kesulitan bisa datang ke sekolah tujuan Nah kalau tujuannya ke SMP1 ya kita di SMP1 menyediakan fasilitas untuk pendaftaran Yang pertama harus disiplin mempergunakan maskernya Dari sisi teknis ITS MPN 1 Kota Bekasi juga sudah menempatkan petugas yang siap melayani pendaftar jika ada kendala mendaftar melalui online Kita siapkan semuanya untuk memfasilitasi masyarakat mendaftar ke khususnya tujuannya Ya kita menyiapkan untuk tiga operator Ya bila mana nanti memang banyak ya masyarakat yang datang langsung ke SMP1 kita mungkin akan menambah lagi operatornya dalam melayani itu dalam langkah pendaftaran ini Kalau untuk di SMP1 sendiri kemarin ada beberapa orang tua ya untuk minta bantuan untuk pendaftaran ya kurang lebih mungkin sehari ada sekitar 5 sampai 10 orang ya Kemudian untuk verifikasinya sendiri kita langsung disini jadi jika ada orang tua minta bantuan pendaftaran kita langsung verifikasi langsung di sekolah tujuannya Pendaftaran kalau keseluruhan itu kurang lebih ada hampir 15 ribu ya 15 ribu 15 ribu itu dari total seluruh satu kota Bekasi yang terverifikasi itu kalau gak salah sudah sekitar hampir 10 ribu sisanya itu pun ditolak karena memang ada yang berkasnya kekurangan ya atau ada yang mungkin tidak sesuai pengisiannya jadi kita harus tolak lagi kemudian orang tua atau sisanya mengajukan akun kembali si kita di SPS1 selama ini udah gak ada kendala ya kalau untuk internet dan komputer Alhamdulillah udah gak ada 2021-2022 terima kasih 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 Semua bisa sekolah.